Terima kasih Anda masih di ANU sepagi, pemirsa seorang siswi sekolah dasar di Gresik, Jawa Timur mengalami buta permanen, usai dicolok oleh tusuk sate oleh kakak kelasnya. Ya, orang tua korban yang tidak terima menuntut keadilan dengan melaporkan dugaan perundungan ke polisi. Orang tua korban mendatangi sekolah dasar tempat anak yang menuntut ilmu di kecamatan menganti keupatan Gresik, Jawa Timur. Orang tua SA datang menemui kepala sekolah untuk menuntut pertanggung jawaban dari pihak sekolah atas peristiwa yang menimpa anak yang berusia 7 tahun. Menurut ayah korban, peristiwa perundungan itu terjadi saat sekolah menggelar lomba 17-an. Dalam acara itu, disebutkan kakak kelas korban yang tidak diketahui identitasnya menarik SA ke lorong sekolah untuk meminta uang. Namun, SA menolak sehingga pelaku mencolok mata SA dengan tusuk bakso. Korban sempat kesakitan hingga akhirnya mengalami kebutaan. Pihak keluarga sudah berusaha meminta rekaman CCTV di sekolah, namun pihak sekolah berdali CCTV rusak. Kepala Bidang SD Dignas Gresik, Hamdan mengatakan akan melakukan mediasi dengan melibatkan pihak sekolah dengan keluarga korban. Untuk selanjutnya, ini kami sudah serahkan kepada teman-teman yang ada di polis ke sini. Sudah di konsep ganti ya, untuk mana-mana. Jadi ya, ini ya. Nangan ini supaya ini menjadi clear ya, serang, jelas, apa sesungguhnya ya. Atas kejadian ini, keluarga korban pun meminta ada sanksi tegas terkait yang menimpa anaknya tersebut. Karena ya, mungkin ada sanksi dari Dinas Pendidikan atau mana, karena nggak kooperatif tadi. Apa, nggak bangsa ada sini ya, Pak? Apakah kejadian ada diganti atau gimana? Ya, kalau masalah itu kurang tahu saya, ya kalau bisa diganti aja. Yang layak dan bisa menerima masukan dari wali murid. Jadi sejak kejadian itu sampai sekarang nggak pernah masuk sekolah ya? Nggak pernah. Sekalipun? Nggak pernah. Nggak pernah, sekarang saya ada ke sana pas nyari pelagunya gitu. Peristiwa memperhatinkan tersebut kini sedang dalam proses penyelidikan petugas kepolisian Polres Gresik. Unit PPA Polres Gresik dibantu unit reskrim Polsek mengganti telah meminta keterangan sedulah saksi di lokasi kejadian. Petugas juga meminta korban SA menunjukkan titik terjadinya peristiwa yang menyimpannya. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, AY News melaporkan.